Oke kali ini kita mau membuat video ya rekomendasi driver untuk power mid-hick Jadi kali ini saya membuat list kurang lebih ada 6 driver yang saya rekomendasikan untuk power 12 in twitter atau 15 in ya Yang karakternya mid dan hick jadi mulai dari yang supply nya 32 bisa sampai dengan 65 jadi ini kelas AB semua ya untuk mid-hick Untuk suara atau karakter low sub akan ada di video berikutnya ya jadi video kali ini untuk mid-hick saja oke Jadi kita langsung ke Yang pertama ini APEX B500 TAF Jadi driver ini sudah pernah saya upload juga di YouTube suaranya lumayan bagus Jernih ini dan ini bisa supply sampai 65 volt direkomendasikan ya untuk 12 in twitternya Ini karakternya itu dia hicknya jernih Lalu mid-nya lumayan tebal agak tebal tetapi yang bikin bagus ya hicknya itu dia lebih jernih dari kit kit tokoan Untuk harganya sendiri ini saya cek di Bukalapak harganya APEX B500 ini Rp145.000 Nah mungkin beda toko beda harga ya itu kan tergantung tokonya Begitu Untuk nomor 2 yaitu driver Yerosi Disini MK5 serinya produknya dari legend master ya Yang ini juga sudah pernah saya upload malah tak bikin power 4 channel ya Nah nanti videonya linknya ada di deskripsi dan di komen Kita kasih pin ya Ini dia karakternya sebetulnya flat Jadi untuk mid-hick low sub juga bisa tapi subnya itu dia karakternya halus Jadi gelar gitu enggak enggak jeduk Tapi untuk mid-hick juga jernih sekali Untuk hicknya ya terutama dia bisa sling suaranya Untuk middlenya middlenya juga lumayan tebal Jadi yang ini lebih tebal daripada APEX Kalau APEX lebih tipis Jadi kalau yang suka suaranya lebih tebal bisa pakai yang ini Dan untuk Yerosi ini dulu tak suplai 90V BC Dulu pakainya kastematik pernah Lalu pakai trafo 15A 45A juga pernah Dan aman-aman saja Untuk harganya sendiri ini di Bukalapak Harganya sekitar Rp175.000 Untuk yang nomor tiga ini sound crash ya Driver sound crash Ini belum pernah saya buat Tapi sudah pernah dengar ya Jadi ini maksimal bisa 65VAC dari trafo Atau sekitar 90V Ini dia modelnya TEF ya Driver-nya Audio crash seperti ini Komponennya lumayan banyak Dan ini suaranya juga lumayan jernih Mirip-mirip kayak ASL Audio Tapi ini karena belum pernah saya rakit Jadi tak rekomendasikan di nomor tiga Ini buat middle line untuk mid-hit cocok Karena saya sudah pernah dengar Lumayan bagus suaranya Dan ini sudah dilengkapi dengan input balan ya Jadi sudah ada tiga inputnya Untuk harganya sendiri dia di Bukalapak Sekitar Rp158.000 Untuk nomor empat yaitu driver ASL Audio Driver ini juga pernah tak upload Ini dulu tak supply 80VDC Dan karakternya juga jernih nih Jernih banget Cuma kalau pakai ini saya finalnya agak panas aja sih Tapi dari segi suaranya Mantap Jadi untuk mid-hit Jernih Di twitter juga gak pedes ini Jadi karakternya jernih dan kalem Kalau gak salah kan ini kloningan pabrikan Kalau disini dia juga sudah input balan ya Jadi sudah inbal sekalian Jadi gainnya sudah besar ini Untuk harganya di Bukalapak Sekitar Rp150.000an Untuk nomor 5 Yaitu Perkutut Pro Yang versi biasa Versi standar ya Yang versi gratis lah Kan ini juga kemarin-kemarin Belum lama sudah tak upload ya Pesanan orang beli Ini supply maksimal 55V Dayanya kurang lebih 500W Dia juga suaranya jernih Bisa gak kalah lah Gak kalah sama pabrikan Ini saya rekomendasikan buat mid-hit 10 in twitter 12 in twitter ya Ataupun 15 in twitter control Pake ini juga sudah jernih Ini juga saya jual Yang ini komponen ya Biasa Ada yang karbon Tapi kebanyakan yang bagus ya Untuk TRTR jamin bagus Ini saya sendiri Untuk mid-hit Saya pakenya driver Perkutut juga Jadi gak perlu diragukan lagi Kalau ya Perkutut ini ya Suaranya mantap Jernih dan juga Celing ya Jadi gak Enggak pedas di kuping Pas volume genceng ini Ini kalau saya jual sih Biasanya 250 ribu Tapi beda harga Juga beda tempat ya Silahkan mau cari yang murah Juga ada Tapi kalau di saya 250 ribu Oke dan yang terakhir Ini adalah Perkutut Pro juga Tapi yang versi komersil Jadi untuk merakit ini kita harus membeli PCB nya dari Daniel atau Anistardi nya langsung ya Jadi ini dayanya sekitar 268 Watt di 8 Ohm Atau di 4 Ohm nya sekitar 550 Watt untuk suplai 77 Volt DC Untuk THD nya sangat kecil ya seperti tadi Lalu untuk Trafo nya direkomendasikan 10A per kit ya Jadi kalau stereo pakainya 20A Ini untuk mid-heat juga journey Saya juga pakai yang ini Ini finalnya 5 set Kalau dari PCB nya ya PCB pakainya 5 set sudah tersedia Ini bisa disuplai dari 45 VAC sampai 55 Tapi rekomendasi di 55 saja Biar sesuai dengan simulasinya Untuk harganya Ini harganya di Bukalapak Saya cari harganya sekitar 910 ribu per pasang ya Ini tanpa final Jadi final dan pendinginnya sendiri lagi Untuk Perkutut Pro yang versi ini Belum saya jual Karena masangnya dan nilai-nilai komponennya Agak susah dicari Kalau yang biasanya saya jual Perkutut yang versi 5 tadi ya Itu yang harga 250 ribu Kalau ini ya seandainya dijual pun Harganya lebih mahal ya Tapi yang 250 juga sudah cukup Untuk sound-sound senangan ya Suara di atas kit-kit yang Di 1 sampai 4 Untuk versi driver low-sup Nanti akan dibuat video selanjutnya Jadi subscribe Jangan lupa Dan juga di like Oke terima kasih Sub indo by broth3rmax